DPD LDII Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat mendonasikan dana berupa uang untuk warga yang terdampak banjir. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Sanggau, Yohannes Ontot. Ketua DPD LDI Sanggau, Nur Kurniawan mengatakan ini merupakan salah satu kepedulian LDI atas musibah banjir yang menimpa 1.420 jiwa di Kabupaten Sanggau. Ia menambahkan kegiatan ini merupakan wujud kebersamaan dan kepekaan warga LDI Sanggau dalam membantu korban kebanjiran. Untuk bisa menyampaikan bantuan kepada pemerintah daerah, bantuan ini adalah bentuk dari konstibusi nyata kami, termasuk juga rasa kebersamaan kami sebagai sesama warga Sanggau. Ia mengajak masyarakat untuk saling berganing tangan dan bahu-membahu bersama pemerintah dalam menghadapi bencana banjir. Ia meyakini dengan saling bersinergi akan mudah melewati cobaan tersebut. Sementara itu, Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot mengapresiasi atas kepedulian warga LDI dalam membantu korban banjir di Sanggau. Ia menilai LDI merupakan lembaga da'wah yang tidak hanya mengajarkan kebaikan, tetapi juga lembaga yang menunjukkan aksi nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Kita daerah tentu kita berterima kasih dengan warga besar LDI, Wakil Bupati Sanggau yang sudah memberikan perhatian kepada masyarakat, Wakil Bupati Sanggau yang terdampak banjir. Memang bencana ini memang membutuhkan perhatian dan kekesertaan seluruh warga masyarakat yang mungkin ada berperluan. Ia menegaskan pihaknya akan mendata bantuan yang masuk sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah dan akan segera menyalurkan bantuan itu kepada masyarakat yang terdampak banjir. Terima kasih.